Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Kang Arief Pantau channel yang membahas informasi seputar dunia burung dan semua edukasi tentang burung salam satu hobi oke sobat hijau pada kesempatan kali ini ya tepat di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 kali ini kita akan memberikan edukasi sedikit tentang burung jongkangan betina kenapa saya bikin video ini karena banyak sekali dari kalangan icomania yang ingin memelihara burung jongkangan namun biasanya hal yang dikhawatirkan takutnya itu burung yang dibeli yaitu burung betina nah kali ini kita akan membahasnya seperti apa sih ciri-ciri burung jongkangan betina namun seperti biasa bagi sobat hijau semua yang baru bergabung silahkan klik dulu tombol subscribe nya dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia burung dari channel Kang Ali Bantau oke langsung saja kita ambil burungnya seperti apa burung jongkangan coklat betina nah oke sobat hijau burung sudah kita ambil dan sudah kita tangkap nah jadi yang ada di depan saya ini tuh burung jongkangan betina kenapa saya sebut burung jongkangan yang ada di tangan saya ini burung jongkangan betina karena satu hal yang harus sobat hijau semua tahu untuk usia daripada burung jongkangan yang saya pegang ini kurang lebihnya sudah menginjak satu tahun lebih kenapa saya bilang seperti itu ini sobat hijau bisa lihat ya dari bulu yang terletak pada perutnya nah biasanya untuk burung yang sudah dewasa ini pasti ketutup ya pada bagian perutnya sudah tumbuh beberapa bulu ya bahkan bisa dikatakan menutupi seluruh bagian dada sampai ke bagian perutnya nah ini lebat sekali ya hampir tidak kelihatan kulitnya dan ini menunjukkan bahwasannya burung jongkangan tersebut ini sudah usia dewasa nah biasanya nih ketika jongkangan sudah mulai menginjak usia dewasa ini pasti dibarengi dengan tumbuhnya bulu pada bagian alisnya ya nah ini ada cuma sedikit dan biasanya kalau alisnya cuma sedikit seperti ini dan tebal biasanya burung jongkangan betina namun jika alisnya tipis dan memanjang biasanya burung jantan nah kemudian kenapa saya bilang burung ini betina dapat kita lihat dari warna paruhnya ya nah biasanya nih untuk burung jongkangan yang sudah dewasa otomatis warna paruhnya sudah berwarna hitam pekat atau hitam legam nah kalau warnanya seperti ini gradasi semi keputian atau hitamnya itu tidak pekat berarti burung itu fix betina nah selain itu kenapa saya bilang burung jongkangan yang saya pegang ini betina bisa kita lihat dari pennya ya nah biasanya pennya itu menjulur ke belakang kesini ya bukan ke bawah sini kalau pennya menjulur ke bawah ini biasanya jantan tapi kalau misalkan pennya menjulur ke belakang alias datar itu tandanya burung betina gitu ya nah selain itu kenapa saya bilang burung jongkangan yang saya pegang ini betina karena cara berdirinya itu tidak tegap biasanya burung jongkangan yang jantan itu berdirinya tegap ya ketika berdiri terkesan lebih gagah daripada yang betina nah kemudian yang terakhir nih dapat kita lihat dari ukuran kepalanya ya nah biasanya ini ukuran kepala daripada burung jongkangan betina pada umumnya berukuran kecil serta terkesan lancip jika kita lihat dari depan jadi seperti itu ya ciri-ciri burung betina jongkangan coklat umum kita pegang nih kali ini kita akan sekalian merilisnya ke dalam kandang tampungan ya kenapa kita harus merilisnya ke kandang tampungan karena burung ini betina nanti insyaallah ya dalam waktu dekat kita akan carikan yang jantan entah kenapa akhir-akhir ini saya tuh suka banget dengan burung jongkangan ya makanya ini nanti kita akan bersihkan semua dan akan kita isi dengan burung jongkangan satu pasang gitu ya oke jadi untuk merilis burung jongkangan ini harus dari pintu bawah ya jangan sampai kita pintu atas dulu karena burung jongkangan ini merupakan burung bawah dan sering menghabiskan waktunya di tanah ya atau di hutan bagian bawah gitu nah oke sekarang kita akan merilisnya seperti apa reaksinya ketika kita lepaskan ke dalam kandang tampungan oke ini kita akan melepaskannya nah sudah lepas ya sudah kita lepaskan nah itu burungnya nah langsung selebrasi dong oke cukup sampai disini dulu untuk pembahasan burung kali ini yaitu tentang burung jongkangan coklat atau cincuang coklat betina mudah-mudahan dengan adanya video kali ini dapat menambah wawasan kita tentang guna burung sekaligus bermanfaat bagi kita semua terima kasih telah menemani video ini sampai akhir jangan lupa untuk tinggalkan like komen ataupun subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat beraktifitas kembali salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati